Hai sebelah kiri ada bengkel mobil sebelah kanan dan ini sebelah kanan ada masjid depan ada pertigaan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman nah ini saya berada di Jalan Raya Ngawi Magetan tepatnya ini di Desa Klitek Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalan perdesaan ya teman-teman mulai dari Desa Klitek sampai Desa Kendung Kecamatan dan Wadungan Kabupaten Ngawi dan ini nanti melewati enam desa teman-teman ada Desa Klitek Desa Kersoherjo Desa Dempel Desa Kersian Desa Kasraman dan terakhir Desa Kendung dan bagaimana suasana dan kondisi jalannya teman-teman yuk ikuti video saya berikut ini nah ini depan ada pertigaan saya mau belok kiri teman-teman ke arah Desa Kersoherjo dan ini sudah sampai di Desa Klitek ya teman-teman nah ini tepatnya di Desa Klitek kenapa saya pengen mengajak teman-teman melihat jalur perdesaan teman-teman soalnya buat mengobati rasa rindu teman-teman yang lagi diperantauan mungkin jadi seperti apa suasana di Kampung Halaman siapa tahu teman-teman ada yang rumahnya desanya saya lewatin semoga teman-teman bisa merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini ini aspalnya cukup bagus teman-teman masih mulus walaupun tambal sulam ini ini depan ada perumahan ini perumahan baru teman-teman yang berada di Desa Klitek Gria Mentari ada toko elektroniknya juga itu tadi di Rokonya yang depan tadi dan ini sudah memasuki Desa Kersoherjo dan ini depan ada pertigaan kalau belok kiri ke dusun wah dusun apa saya lupa oh dusun galuh teman-teman kalau belok kiri desanya Desa Kersoherjo ini cukup ada gang ke desa dusun galuh jalannya sudah bagus-bagus teman-teman kapingan ini sebelah kanan ada SDN Kersoherjo 2 ini sebelah kiri ada bengkel mobil sebelah kanan ada pengrajin kaca lukis itu tadi buat teman-teman yang pengen memesan kaca tulis kaca lukis maksud saya bisa ke desa Kersoherjo dan ini saya berdua bersama teman saya di belakang buat teman ngobrol di jalan biar nggak ngantuk nah ini sudah memasuki jantung kotanya Desa Kersoherjo teman-teman nah ini sebelah kanan ada kantor Desa Kersoherjo kecamatan Geneng buat teman-teman yang mempunyai saudara disini atau keluarga disini mempunyai teman disini yang lama tidak main ke desa-desa daerah sini semoga bisa mengobati nah gangnya itu udah bagus-bagus teman-teman jalannya itu udah kapingan semua disini nah ini depan ada perbatasan ada Tugu Gapura masuk ini ini masuk Desa Dempel kesamatan Geneng juga dan ini sebelah kanan ada Masjid Masjid Agung Desa Dempel sebelah kanan ada SDN ini SDN Dempel saya lebih suka main di desa-desa seperti ini teman-teman karena apa ya pengen tahu juga soalnya belum pernah main ke desanya seperti itu akhirnya bisa lihat kondisinya dan suasananya ternyata seperti ini SDN Dempel 3 saya kalau daerah yang bikin penasaran-penasaran kayak gitu sering saya samperin teman-teman soalnya itu biar tahu buat pengalaman masa muda ini depan ada pertigaan pilok kiri desa Dempel ini jantung kotanya ini nah disini itu kalau musim banjir kalau sungai Bengawan Madiun meluap itu pasti sampai sini teman-teman banjirnya itu sampai nah ini sampai jembatan ini kanan kiri ini pasti terkena banjir ini sawahnya sebelah sana itu ada jalan tol kalau teman-teman bisa lihat jauh tapi dan ini sudah memasuki desa kersian teman-teman nah itu di depan ada kapuranya atas desa ini selamat datang desa kersian samatan geneng juga buat teman-teman yang mempunyai saudara disini atau teman disini bisa komen di bawah ini cuacanya sangat cerah teman-teman ini sekitar pukul jam 2 siang nah ini di sebelah kanan ada pukul semas kersian kepol indes sebelah ada SDN kersian 1 dan ini ada kantor kepala desa kersian pojokan itu tadi kalau belok kanan ke arah desa tempuran teman-teman nah ini jalannya udah bagus cor-coran juga ini nah sawahnya sebelah kanan ini langganan banjir ini teman-teman kalau sungai bengawan Madiun lagi meluap itu soalnya sungai bengawan Madiun itu belum ada tanggul tanggulnya jadi masih rawan banjir nah ini depan ada pertigaan saya mau belok kanan sebenarnya kalau lurus juga bisa teman-teman tapi lebih cepat lewat sini jadi saya itu melewati jalur-jalur utamanya aja ya teman-teman tidak masuk gangnya yang masuk-masuk ini soalnya banyak gangnya yang buntu nah ini sebelah kanan ada mebel pembuat kusen-kusen itu kayaknya dan ini depan ada perempatan dan saya mau belok kanan itu kalau belok kiri tembusnya yang tadi teman-teman pertigaan yang sebelumnya tadi ini belok kanan ke arah desa kasereman camatan geneng ini sebelah kiri ada makam makamnya sangat luas banget gang bunga mekar gangnya namanya bunga mekar dan ini sudah memasuki desa kasereman teman-teman ini sebelah kanan kayaknya ada kantor desa kasereman ini oh iya ini kantor desa kasereman sebelah kanan ada SD Negeri 1 kasereman dan ini nanti tembusnya di jalan alternatif anu ya teman-teman mana itu kedung lagah sampai ke wadungan nah itu depan itu jalan pertigaan jalan kedung lagah sampai ke wadungan oh sebenarnya saya mau belok kiri ya masuk gang malah ke babelasan nah ini ada gang saya mau belok kiri aja pengen lihat suasana disini sebenarnya yang tadi yang sebelah sana itu gangnya udah bagus jalannya papingan tapi terlanjur ke babelasan ini dusunnya dusun apa saya nggak begitu paham teman-teman jadi harap maklum cuma hafal desanya aja ini ada pertigaan kalau belok kiri ya ke arah jalan yang tadi kantor desa kasereman nah belok kanan ini jalannya udah papingan wah ini papingnya nggak rata ini masangnya keruncel-keruncel nah ini tembusnya jalan alternatif ngawi-madiun teman-teman desa gedung lagah sampai wadungan sawahan dumpil ini jalannya baru ya teman-teman ini baru diperbaiki dari kendung sampai pertigaan gedung lagah jalannya udah bagus seperti ini lebar banget kayak jalan tol ini dan ini sudah memasuki desa kendung ini teman-teman kecamatan kewadungan kabupaten ngawi ini langgangan banjir ini teman-teman jalannya makanya ini cornya ini lebih tinggi nah ini depan ada perempatan kendung kalau lurus ke arah kewadungan kalau belok kanan ke arah desa pojok desa kelampisan ke arah magetan juga bisa saya mau belok kiri dulu teman-teman pengen masuk di sini loh sebelah kanan ini kayaknya ada jalan masuknya ini saya juga belum pernah lewat sih ini kalau lurus terus sampai kandangan sampai ngawi juga bisa teman-teman sampai pangkur itu di depan ada jembatan jembatan melintasi sungai madiun itu sebelah sananya itu desa mana itu lupa saya saya ini belok kanan ya teman-teman desa bangun harjo itu sebarang jembatan itu kecamatan ngawi desa paling akhir di kecamatan ngawi nah ini juga saya juga baru pertama kali teman-teman lewat sini ini nah ini sungai bungawan madiun teman-teman sebelah kiri enggak lagi banjir airnya kecil soalnya juga jarang hujan ini teman-teman di daerah awis ini jadi daerah hulu kayaknya juga enggak hujan makanya air sungai nya sangat kecil biasanya meluap itu kalau musim hujan seperti ini nah ini jalannya sudah bagus kapingan ini dusunnya apa saya tidak paham teman-teman jadi maklum desanya desa kendung tapi ini nah ini jalannya di pinggir sungai bangawan madiun sebelah kiri ini bangawan madiun buat teman-teman yang belum tahu suasana desa yang saya lewati ini tadi desa klitek desa kersok desa dempel desa kersian dan desa kasraman dan terakhir desa di kendung ini buat teman-teman yang belum pernah tahu ya semoga menghibur teman-teman semua seperti ini suasana di pedesaan ini jalannya sangat bagus ini nanti tembusnya juga di jalan dan alternatif madiun ngawi tadi ya teman-teman kedung hilaga sampai kewadungan nah itu di depan ada pertigaannya ini ada musola sebelah kanan nah ini sudah keluar desa kendung kalau belok kanan kalau belok kanan ke arah ke arah kendung perempatan tadi ke arah kendung juga bisa ke arah ngawi ini saya belok kiri ke arah kewadungan teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu perjalanan saya buat teman-teman yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini terima kasih jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih